Rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim mendapat teror mengerikan saat hendak menerima kedatangan calon presiden, Capres, RI, Anis Rashid Baswedan. Teror yang diterima keluarga Gubernur Banten periode 2017 hingga 2022 itu ialah kiriman satu karung ular kobra berukuran besar. Ujar Wahidin Halim kepada Awak Media, Rabu, 25 Januari 2023. Bagi sudah dapat keliriman ular kobra. Ada berapa dikira-kira? Ada sekarung ya. Kobra sedang ya, tidak jempol kaki. Ini adalah satu tanda bahwa ada orang yang tidak beradab. Ya, tidak beradab. Ini adalah satu upaya perbuatan politik, kejahatan politik. Tapi buat saya adalah akan semakin memberikan semangat untuk tetap berjuang. Nah, berangka hak-hak masyarakat, Tuhan Tuhan, hak-hak warah sekat. Suwain ya, biar kita semua selamat. Bahkan semua dalam keadaan sehat. Sehingga kita siap untuk membangun negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita dikirimin jam 3 malam, dikirimin sekarung ular kobra. Jadi, ini ada orang yang sirik sama kita. Tapi ini menjadi semangat untuk kita. Bahwa politik itu indah. Tidak boleh ada sentimen ataupun yang lainnya. Tidak boleh ada sentimen. Pembrimbit, pompadung bener-bener ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.